Intro Kehadiran A-400M Kedalam aset militer Indonesia diharapkan akan memperkuat kemampuan angkutan udara negeri ini, khususnya strategic airlift. Namun karena pesawat angkut turboprop yang mengadopsi enjin TP-400D6 merupakan wahana baru yang akan dioperasikan oleh tentara udara Indonesia, dibutuhkan berbagai persiapan agar operasional dan pemeliharaan. Sebagai perbandingan, masuknya C-130J-30 kejajaran TNI Angkatan Udara membutuhkan berbagai kesiapan baru terkait operasional dan pemeliharaan walaupun Jakarta sejak 1960 telah menerbangkan C-130. Perbedaan seri C-130 saja memerlukan berbagai hal baru, apalagi A-400M yang belum pernah dioperasikan oleh Matra yang pernah dibimbing oleh Marsikal Sibun itu. Guna menyiapkan ketibaan A-400M, Kementerian Perencaraan Pembangunan Nasional atau BAPENAS telah memasukkan pendanaan kegiatan sarana dan prasarana pendukung dan dukungan logistik A-400M dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau DRP-PLN. Penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan merupakan hal yang dinantikan saat ini agar kegiatan usulan Medan Merdeka Barat dapat dieksekusi sebelum Airbus Space and Defense menyerahkan A-400M kepada Kementerian Pertahanan. Diharapkan lapangan banteng dapat mengeluarkan PSP terkait pesawat angkut yang menggunakan GPS Inertial Navigation System karya Sofrank Electronics and Defense tersebut pada tahun ini. Dengan nilai program 140 juta USD akan digunakan untuk apa saja utang luar negeri itu? Sampai saat ini belum tersedia informasi detail mengenai rencana pemakaian utang terkait sarana dan prasarana pendukung dan dukungan logistik A-400M. Namun diduga di antara kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan hanggar khusus A-400M beserta fasilitas pemeliharaan minimal pada tingkat pemeliharaan ringan dan sedang. Bagaimanapun, pesawat angkut yang mengadopsi side-stick dan fly-by-wire ini memerlukan hanggar sendiri dan kurang tepat bila digabungkan dengan hanggar C-130. Apakah fasilitas sarana dan prasarana pendukung dan dukungan logistik A-400M akan dibangun di lanut Halim Perdana Kusuma yang dahulu dikenal sebagai pangkalan udara Cililitan? Terima kasih telah menonton!